Keputuskan menetapkan satu koordinator Dewan Aman Nasional atau Damanas Kongres Masyarakat Adat Nusantara keempat di Tobelo memasuki sesi puncak pada hari ini Agenda Kongres utama adalah sidang pleno untuk memilih Dewan Aman Nasional atau Damanas sekaligus Sekretaris Jenderal atau Sekjen Aman periode 2012-2017 Mengacu pada perubahan anggaran dasar aman ada 14 perwakilan masyarakat adat masing-masing 2 orang di setiap regionnya Perubahan ini merupakan pemangkasan jumlah anggota yang sebelumnya 42 orang Dari perubahan kemarin itu ada beberapa perubahan mendasar Yang paling mendasar itu adalah keanggotaan di pengurus besar ya Pengurus besar aman yaitu dari jumlahnya 7 kemarin Koordinator ke region satu orang satu itu menjadi 14 orang Masing-masing dua dari masing-masing region Nah ini sebenarnya kita salah satu alasannya adalah Supaya memungkinkan untuk koordinasi yang lebih cepat Dan membuat semua perangkat-perangkat struktur organisasi bisa bekerja dengan lebih efektif Nah perubahan mendasar yang kedua itu adalah persoalan perempuan Komposisi laki-laki dan perempuan yang dalam anggaran dasar sebelumnya hanya disebutkan sebagai mempertimbangkan perimbangan laki-laki perempuan Tetapi di anggaran dasar yang baru ini dia menyebutkan bahwa satu laki-laki satu perempuan Artinya 50% 50% Nah ini menarik ya untuk memastikan bahwa perempuan itu memang ikut terlibat dalam kepemimpinan kolektif organisasi Pada kongres ini juga ditetapkan bahwa penambahan anggota aman akan dilakukan dalam rapat pengurus besar setiap 6 bulan sekali Proses pemilihan anggota Dewan Amanasional menjadi forum yang cukup panas dibahas dalam sidang ini Berbagai argumen terlontar demi mencari komposisi perwakilan yang tepat dan adil Termasuk argumen posisi perempuan dalam kepemimpinan kolektif ini Hingga pengururan diri beberapa kandidat yang sudah diusulkan wilayahnya Meski sudah termaktub dalam anggaran dasar setiap region memilih satu laki-laki dan satu perempuan Region kepulauan Maluku dan region Jawa hanya diwakili oleh laki-laki Region Jawa yang belum menunjuk wakil perempuan di Dewan Amanasional Diberi waktu setahun untuk memilih satu perempuan untuk menggantikan salah satu anggota laki-lakinya Setelah melalui persidangan yang alot 14 anggota Dewan Amanasional akhirnya dilantik Anggit Saranta untuk media kerayakan